HP 3 jutaan terbaik adalah sebuah solusi tepat ketika kalian merasa kurang puas dengan performa HP 1 jutaan Berada di kelas menengah HP 3 jutaan dengan kualitas mumpuni tidak akan menguras kocek Saat ini HP dengan banderol 3 jutaan bisa kalian temukan dengan mudah di pasaran Banyaknya opsi HP di kelas ini yang bisa kalian boyong menjadi alternatif selain smartphone flagship yang memang tergolong mahal Dengan budget pas kalian bisa memiliki HP terbaik di kelasnya Berikut rekomendasi HP 3 jutaan terbaik yang sudah tim kami rangkum khusus buat kalian Yang pertama ada Samsung S10 Lite Samsung S10 Lite ini hadir dengan layar Super AMOLED Berukuran 6,7 inch dengan resolusi 1440 x 3040 pixel Selain itu layar Super AMOLED Samsung S10 Lite ini sudah dirindungi dengan Corning Gorilla Glass 3 Plus Sehingga kalian tak perlu takut jika smartphone kalian jatuh Samsung S10 Lite ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 855 besutan Samsung dengan arsitektur 7nm Chipset tersebut dipadupadakan dengan 3 opsi RAM atau ROM Yakni 6GB x 128GB, 8GB x 128GB, atau 8GB x 256GB Nantinya pengguna dapat memperluas RAM hingga 8GB dan ROM dengan microSD hingga 1TB Konfigurasinya meliputi kamera utama 48MP, OS, kamera ultrawide 12MP, kamera macro 5MP, serta kamera selfie 32MP Sangat menarik smartphone ini dilengkapi dengan Optical Image Stabilization Yaitu fitur yang memungkinkan pengguna merekam video dengan guncangan minim alias stabil Lebih lanjut, smartphone yang baru saja dirilis oleh Samsung ini berjalan di sistem operasi Android 9 bisa diupdate sampai Android 12 Dengan lapisan antarmukawan UI 4.1 Kemudian di bagian baterai smartphone ini menggunakan baterai jenis lipolomer 4500mAh Dengan teknologi fast charging 45W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedua ada Samsung Galaxy A52 Spesifikasi Samsung A52 tentu tidak perlu diragukan lagi Sampai saat ini pun Samsung A52 masih jadi salah satu produk kelas menengah terbaik di pasaran Layarnya berukuran 6,5 inci dan hadir spesial dengan refresh rate hingga 90Hz Panel Super AMOLED andalan Samsung mampu menampilkan resolusi 1080x2400 piksel Prosesor Snapdragon 720G yang digunakannya membuat HP ini masih sangat bertenaga di tahun 2022 Dukungan ram besar yang dibawanya juga akan memberikan performa maksimal untuk beragam kebutuhan termasuk gaming 4 buah kamera di belakang masing-masing beresolusi 64MP, 12MP, 5MP, dan 5MP Sedangkan di depan ada kamera selfie 32MP Baik kamera depan maupun belakang mampu merekam video dengan kualitas hingga 4K Tidak lupa Samsung A52 juga sudah membawa sertifikasi tahan air dan debu IP67 Dengan ini Samsung A52 bisa bertahan di dalam air dengan kedalaman hingga 1 meter dalam waktu 30 menit Semua fitur menarik tadi akan mendapat dukungan daya dari baterai berkapasitas 4500mAh Yang sudah mendukung fast charging 25W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya yang ada di toko online saat ini Yang ketiga ada Sharp Aquos R5G Sharp Aquos R5G menggusung layar IPS berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, Refresh rate 60Hz, serta kecerahan 600 nits Untuk fotografi ponsel ini diberkali kamera selfie 16MP Serta 4 kamera belakang yang terdiri dari ultrawide 48MP Kamera utama 12,2MP dan telephoto 12,2MP Untuk selfie-nya berukuran 16MP Di sektor dapur pacu Sharp Aquos R5G di otaki chipset Snapdragon 865 Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 12GB Serta penyimpanan media 256GB Baterai Sharp Aquos R5G berkapasitas 3730mAh Dengan dukungan fast charging Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keempat ada Poco X3 GT Layarnya berukuran 6,6 inci dan mampu menghadirkan kualitas 1080x2400px Dengan refresh rate mencapai 120Hz Bagi anda yang membutuhkan HP untuk bermain game Poco X3 GT jelas bisa menjadi pilihan Tidak perlu ragu soal performa Cinerjanya akan didukung chipset MediaTek Dimensity 1100 5G Serta baterai berkapasitas 5000mAh Tidak lupa ada dukungan fast charging 67W Yang diklaim mampu mengisi daya hingga 100% hanya dalam waktu 42 menit Untuk kebutuhan fotografi Poco X3 GT mengandalkan 3 kamera utama di bagian belakang Masing-masing dengan sensor wide 64MP Ultra wide 8MP Dan macro 8MP Di bagian layar ada kamera selfie 16MP Yang terpasang dengan model pancol di bagian tengah atas layar Harga HP Poco X3 GT yang ada di kelas 3,9 jutaan Juga terasa cukup terjangkau Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada Infinix Note 12 VIP Untuk spesifikasi layarnya Infinix Note 12 VIP mengusung panel AMOLED berukuran 6,7 inci Dengan resolusi Full HD+, Refresh Rate 120Hz Serta Touch Sampling Rate 360Hz Di sisi tengah atas layar tersebut ada sebuah pancol Yang memuat kamera selfie 16MP Di bagian punggung ada 3 kamera belakang Yang terdiri dari kamera utama beresolusi 108MP Kamera ultra wide 13MP Dan kamera depth sensor 2MP Di sektor dapur pacu Infinix Note 12 VIP Mengandalkan chipset Mediatek Leo G96 Yang dipadu dengan RAM 8GB Dan penyimpanan media 256GB Infinix Note 12 VIP Ini dibekali baterai berkapasitas 4500mAh Yang sudah mendukungan pengisian daya cepat hypercharge 120W Untuk software ponsel ini sudah menjalankan sistem operasi Android 12 Dan dilapisi tampilan antar muka XOS 10.6 khas Infinix Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keenam ada Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6.6 inci Beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz Perangkat pembawa 4 kamera belakang berkonfigurasi 108MP 8MP ultra wide Macro dan depth sensor 2MP Punch hole pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP Redmi Note 11 5G Varian Indonesia membawa chipset Snapdragon 695 Chipset menengah terjangkau Snapdragon tersebut Dipasangkan dengan RAM 6GB atau RAM 8GB Perangkat pengemas baterai 5000mAh Dan mendukung teknologi pengisian cepat 67W Terkait perangkat lunak ponsel Bakal menjalankan sistem operasi Android 11 Dalam antar muka MIUI 13 terbaru Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ke ketujuh ada Vivo V21 5G Membahas spesifikasi Vivo V21 5G mengusung layar berjenis AMOLED berukuran 6.44 inci Dengan resolusi Full HD Plus Layarnya pun telah mendukung refresh rate 90Hz Dan telah dilapisi Corning Gorilla Grass 5 sebagai lapisan pelindungnya Terkait dengan kamera ini mengandalkan kamera utama dengan sensor 64MP Dengan fitur OIS 8MP ultrawide dan 2MP makro Vivo V21 5G ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 800 Ohm HP Vivo ini dibekali juga dengan RAM 6GB per 8GB Dan memori penyimpanan 128GB Yang bisa diperluas dengan microSD Vivo V21 5G sudah ditopang oleh baterai dengan kapasitas 4000mAh Yang didukung fast charging 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedelapan ada Tecno POVA 5G Tecno POVA 5G mengusung layar IPS 6.9 inci Beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz Fitur layarnya termasuk HDR 10 Plus kerapatan piksel 389 piksel per inci rasio aspek 20 banding 9 Dan rasio layar ke tubuh mencapai hampir 86,7% Untuk penggemar fotografi Tecno POVA 5G mempunyai 3 kamera di bagian belakang 50MP wide camera Dan 2MP kamera makro serta key VGA Terangkat memiliki RAM 8GB yang dipasangkan dengan penyimpanan internal 128GB Perusahaan sudah menyediakan slot microSD sehingga pengguna dapat menambah memori eksternal Pilihan prosesor Mediatek Dimensity 900 semakin lengkap dengan sokongan baterai 6000mAh Semua yang disiapkan ini untuk menunjang pendemar game online Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ke sembilan ada Realme 9 Pro Dengan membawa slogan yang sama yakni Capture Delight, Realme 9 Pro hadir dengan beberapa perbedaan Perbedaan pertama ada pada chipset yang digunakan Realme 9 Pro Di persenjatai chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G Pada bagian layar Realme 9 Pro memiliki ukuran lebih besar Yakni 6,6 inci dengan resolusi FHD Plus yang mendukung kecepatan refresh hingga 120Hz Varian ini juga memiliki baterai berukuran lebih besar 5000mAh Namun dengan kemampuan pengisian daya yang lebih lambat hanya 33W Ponsel yang ditawarkan dalam varian 6x128GB dan 8x128GB ini Juga memiliki konfigurasi 3 kamera namun dengan kemampuan yang berbeda 3 kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64MP Kamera ultrawide beresolusi 8MP Dan kamera makro beresolusi 2MP Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Oke guys itu dia tadi ke sembilan smartphone 3 jutaan terbaik Rekomendasi dari kami yang pastinya speknya tidak akan kentang Jika kalian ingin membeli ke sembilan smartphone ini Kami sudah taruh link pembeliannya di deskripsi video ini Terima kasih telah menonton